Baik, perkenalkan nama saya Tika Submaria. Di sini semester 6 Kruadi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini konsep ancangan penelitian kuantitatif, yakni dalam motivasi belajar. Seperti yang kita ketahui, motivasi belajar siswa makin hari makin menurun. Dan dengan perkembangannya zaman, belajar terkadang dianggap remeh, apalagi dalam ruang lingkungan sekolah. Terkadang motivasi belajar siswa terhadap teman sebayanya akan meningkat. Tetapi terkadang motivasi belajar siswa dengan teman sebayanya yang lain, maka motivasi belajarnya menurun. Di sini kesenjangannya adanya hubungan teman sebayanya terhadap motivasi belajar siswa, dan semakin tinggi hubungan teman sebayanya terhadap motivasi belajar siswa, maka semakin bagus. Tetapi tidak adanya hubungan teman sebayanya terhadap motivasi belajar siswa semakin buruk. Tujuan penelitiannya adalah untuk melihat ada atau tidak motivasi belajar siswa terhadap teman sebayanya di sekolah. Terus, variabelnya. variabelnya di sini X-nya, X atau penyebabnya yakni teman sebayanya, Y-nya atau masalahnya, Y-nya atau masalahnya motivasi belajar. Hipotesis. Hipotesisnya, di sini hipotesisnya terhadap dua, yakni yang pertama, layanan konseling individual bermanfaat dalam meningkatkan motivasi belajar siswa atau adanya manfaat layanan konseling individual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, layanan konseling individual tidak bermanfaat dalam meningkatkan motivasi belajar siswa atau tidak adanya manfaat layanan konseling individual dalam meningkatkan motivasi belajar. Di sini subjek penelitiannya adalah siswa kelas 12 SMA 1 Tanjung Harapan yang terdapat di Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir. Di sini jumlah subjek penelitiannya adalah terdapat 50 siswa yang dari kelas 12 SMA 1 Tanjung Harapan. Teknik sampling menggunakan teknik random sampling dengan rumus sampling seperti di bawah ini yakni seperti teknik sampling presentasi batas toleransi yakni 1% sama dengan 0,01, 5%, 0,05, dan 10% dengan hasil 0,010%. Instrumen penelitian teknik analisis data yakni yang pertama instrumen berupa angket atau questioner yang di mana harus berisi sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap siswa atau responden yang tentang apakah teman sebaya akan berhubungan langsung dengan motivasi belajar dengan motivasi belajar di sekolah. Yang kedua, teknik analisis data di sini menggunakan product moment yang di mana teknik ini dapat mengukur ke mengukur keeratan hubungan secara linier antara dua variabel yang mempunyai distribusi data normal. Terima kasih.